Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk bersiap jika pemerintah nantinya memilih untuk menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Di tengah beban subsidi yang diproyeksikan membengkak hingga 600 triliun rupiah pada akhir 2022. Bahlil mengakui pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk tetap memberikan subsidi jumbo. Di tengah harga minyak mentah dunia yang masih bertengger di angka rata-rata 105 USD per barel saat ini. Rasa-rasanya untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi, kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Jumat 12 Agustus. Bahlil menambahkan pemerintah mesti menambah kembali kuota BBM bersubsidi jenis pertalat dan solar pada paru kedua tahun ini untuk mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang melebihi proyeksi awal tahun. Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk subsidi pada paru kedua tahun ini diproyeksikan melebihi postur anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian konsumsi BBM. Kuota pertalat kita dari 20 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter, maka terjadi penambahan subsidi. Hitung-hitungan kami belum final, bisa di 500 triliun rupiah sampai 600 triliun rupiah, kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pemerintah belakangan ini juga tengah menargetkan Revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM rampung pada Agustus 2022 untuk menekan bocornya distribusi BBM murah di tengah masyarakat. Sementara itu, PT Pertamina Persero melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak BBM jenis pertalat sudah mencapai 16,8 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter. Hingga Juli 2022 sudah tersalurkan 16,8 juta kiloliter dari kuota 23,05 juta kiloliter, kata Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting. Irto menyatakan ketahanan stok pertalat berada di level 18,3 hari. Menurut Irto, ketersediaan bahan bakar pertalat tersebut masih relatif aman. Terima kasih telah menonton!